yang bikin kita kurang nyaman untuk mixing adalah posisi evo-h yang miring nah itu yang sering terjadi tuh penyelenggara tuh nggak pernah mikirin tentang kualitas audio yang lain jadi gini maksudku evo-h itu kan sebelum proporsionalnya dan bagusnya itu berada di tengah-tengah venue biar memudahkan season-engineer itu memixing performance banyak nah kebanyakan kasus ada yang di samping ada yang dimalah di belakang hal-hal seperti itulah yang bikin kurang maksimalnya performer otomatis ya kalau aku mendapetin venue seperti itu aku bakal pakai router sih paling router aku remote pakai iPad kedepan untuk cek controlling tapi ya rekomennya sih emang evo-h itu berada di center panggung di depan center panggung seperti itu hari ini kita perform di Universitas Negeri Semarang PGSD UNES FIP selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yen , mainnya jam , maynya malam jam 09an tajek sejak jam 03 wb ini jam berapa sekarang kok belum berangkat nih baru jam 09 ok baru jam 09 Kercos Semarang berapa jam sih Oke, kamu nanti ke Bandungan gak? Enggak Nah gini kita berjumpa lagi Menari dan bernyanyi kembali Pastikan kita tetap berani Pecahkan sunyi dan teriakan lagi Ini hari kita Ini hari kita Ke Semarang Kita prepare Siapin barang-barang Cek please Gak ada yang tinggal Gimana nih Mbak? Kita baru di Terenggale Terenggale? Iya Kampus Universitas Negeri Terenggale Cabang Semarang UNES? Iya di UNES Di PGS di UNES UNESCO? UNESCO? BEDU WATANNYO ADIGO Ini belum Ceksu nunggu apa nih? Ini menunggu dari vendor Sepertinya sampai sini juga belum siap Belum terkata dengan baik Jadi kita masih menunggu mereka siap Ini PEMnya belum ready Wai kok eso? Belum ready Makanya kita disini santai dulu ngopi-ngopi lah BEDU 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 Cek sound itu ya kita benar-benar prefab semua kebutuhan dari yang mixing juga untuk kebutuhan anti malam Pada cek lane cuma memastikan jalur kita aman input kita seperti bus sama channel-channelnya semua aman Cek sound Cek sound pada sebuah band biasanya mentreatmentnya beda-beda sih ya Karena kebutuhan setiap band itu beda-beda Kebutuhan player-nya itu beda-beda Dan di Braveway sendiri itu kebutuhannya itu masing-masing player beda-beda sendiri juga Kalau cek lane untuk hasil perform kita lebih kerja keras nantinya Karena kan di sore hari cuma kita cuma bisa memastikan channel ini ada Gak bisa mixing, belum bisa ngirim monitor Cek sound yang saya benar ya benar-benar semua monitor ini kebutuhan anak-anak Sudah kita lakukan sore hari Jadi nanti malam ketika tukang cuma tinggal dikit-dikit Jadi untuk Braveway sendiri mungkin treatment cek sound itu kita lebih mengutamakan drum dan vokal ya Karena cek sound itu biasanya waktunya terbatas Jadi kadang kan kita selalu ngasih riders channelnya seperti apa Biasanya disiapin oleh pendora dan bikin lama itu biasanya itu tadi Kita sampai venue kadang belum disiapin semua channelnya Tapi syukur-syukur kalau udah siapin kita biasanya cuma 45 menit sampai 1 jam cek soundnya Dan yang paling penting di vokal sih Itu jadi yang pertama biasanya sih vokal Kalau nggak vokal drum Yang berhubungan dengan making-making lah pokoknya Karena harus mencari karakter-karakternya kayak gitu ya Cek line untuk monitor satu persatu Kebutuhan anak-anak kan banyak juga ada 8 output Aku pastiin semua dulu semua output Amar bunyi di speaker monitor floor anak-anak Terus semua kelar biasanya aku lakuin adalah cek microphone Tuh aja dan bima Kemudian baru apa yang udah siap Bisa drum, dari kick, satu-satu semua aku cek Terus habis itu baru instrumen-instrumen yang tidak berhubungan dengan mic Kadang juga kan semua player nggak bisa datang Cek sound hanya di cek, cek soundin anak-anak Rodis Biasanya aku udah sedikit hafal sih karakternya gimana Paling aku cuma kayak bra section nggak bisa ikut cek sound Aku cuma pastiin line-nya aja mereka aman Aku bikin gen structure-nya yang terbaik Dan biasanya sih untuk ceknya cuma cek pakai vokal mulut aja makanya coba ganti kabel ganti kabel ya kalau melakukan headset ya ya ada headset jadi ini nyerik senyaman mungkin gitu ya iyalah harus udah jauh-jauh sampai sini ya harus perfect nih seri kali untuk sound anak-anak aku bikin semuanya direct karena menurutku dengan direct itu aku lebih percaya ke alat sih jadi kita kadang kan ke second-second city gitu dapat ampli yang kurang bagus kurang baik tapi kita percaya karena dari hardware dan efek-efek kita alat-alat kita sudah kita kita sudah percaya jadi aku terapin ke anak-anak sistem ti-e aja langsung ke tanpa ampli pun kita masih bisa jalan yang penting itu tadi aja semua lane jalur dan sistem dari vendor aman teman-teman 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 dan antar venue aku enggak pernah sih apa pakai preset dari venue pertama lanjut kedua enggak pernah copy preset untuk aku pakai di acara itu lagi karena menurutku beda venue otomatis beda sistem vendor beda microphone yang dipakai beda kabling beda channel itu itu kalau aku bawa preset itu akan lebih ribet sih menurutku karena kita juga harus mikirin vendor itu kan juga mengakomodasi pen lain jadi enggak cuma untuk breves doang jadinya aku ya udah biar kerjasamanya enak aja aku tetep akan mixing di tempat selalu saat acara akan berlangsung kamu kalau bisa sampai sini mas datangin teman-teman breves boy kenapa oh sebagai tuan rumah yang baik dan benar kita berikan oleh-oleh ya teman-teman abu saya senang biar keser-keser ya karena temen dan nge-pran sama lagunya hahaha ada yang lain datangin gara-gara apa ya gara-gara Mas Gimo terus nyamarin temen-temen aja sih gitu biar apa ya biar lebih huyup terus kalau jumlah penonton itu ngaruh nggak sih sama sound yang dikeluarin kalau jumlah penonton untuk masalah audio berpengaruh tapi ya kalau outdoor sih nggak nggak terlalu yang yang apa ya signifikan sih cuma pasti akan berpengaruh karena kan kayak baju sendiri ini udah jadi absorb menyerap frekuensi frekuensi tertentu juga banyak orang dia nutupin speaker sahab itu jadi gimana itu akan beda lagi makanya dari itu biasanya aku Jackson nggak pernah lama yang harus detil sampai sedetinya enggak karena aku aku kembali berpikir ke ya nanti malam itu bakal berubah lagi mending aku langsung malam jadi satu lagu untuk kita kembali nge-mix lagi cobalah melawan mati ya tomu kita harus benar mati ya tomu kita teruslah menyerah mati ya tomu cobalah melawan mati ya tomu kita tetaplah bertahan mati ya tomu kita harus benar mati ya tomu kita teruslah menyerah mati ya tomu kita mati ya tomu kita ini kita lagi mau mendaki gunung kan dari kan masalah turun ya turun ke lempah ya turun ke lempah oke 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 terus mau kemana ini mau ke cinere 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 kita nakobutri ini sekarang nih tadi gimana tadi biasa aja oh gitu jadi kita menuju ke hutan pinus-pinus bangunan hmm look at that oh ada bang najat disini wooo star moon gimana bang eh capek banget dari mana dari mana dari ancal ngapain 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 nggak lebar belumないạ nanti di marah pake di lho Batman kameraman kamu Acts Family Kadet apa itu Star Hills Kau itu uerang itu aku ha hai 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 hate selamat menikmati